Mengenai pemilik usaha pembuatan senapan ilegal yang berinisial AH ini, kami ingin mengkonfirmasi kembali, apakah statusnya sudah resmi menjadi tersangka? Ada dua undang-undang yang kita kenakan kepada yang bersangkutan. Undang-undang perdagangan, karena yang bersangkutan melakukan perdagangan tanpa izin. Karena ini komoditas luar ini, yang dirakyat di dalam negeri dan kemudian diedarkan. Yang kedua, yang bersangkutan kita kenakan, undang-undang darurat 1951. Karena yang bersangkutan menjual barang yang membahayakan publik. Sehingga kita tetapkan AH sebagai tersangka, kita sudah melakukan pemeriksaan di Direkturat Reskrimsus Polda Jawa Timur dan Kapolda Jawa Timur sendiri yang melakukan rilis dan menyampaikan kepada masyarakat, kepada publik di TKP. Ada 250 yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dari 2015. Ada dua sumber informasi yang didapatkan kepolisian daerah Jawa Timur. Yang pertama adalah memang Pak Kapolda Jawa Timur selalu menyatakan bahwa kita bersyukur di Polda Jawa Timur bahwa masyarakat itu proaktif untuk melaporkan kepada Polda Jawa Timur, kepada Polres, kepada Polsek berhubung dengan suatu kejahatan atau hal yang mencurigakan. Nah ini kita mendapatkan pelaporan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, memang cyberpetrol kita berjalan. Dan apa yang kita dapatkan memang bahwa ini dijual melalui online, baik di media sosial maupun di media yang bersangkutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!